Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Spirit Edukasi Media Edukasi Digital untuk Pendidikan Sahabat Edukasi, Bapak dan Ibu Guru Pada kesempatan ini saya akan mereview Modul keempat dari kegiatan belajar 1 dan 2 Pembatik Level 1 Yaitu Pemanfaatan Media Sosial untuk Pembelajaran Pada kegiatan belajar 1 ini kita akan mereview Materi tentang sosial media untuk pembelajaran Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru Apa sih itu media sosial? Nah disini ada beberapa pendapat Pertama menurut Hudson Bahwa sosial media sebagai sebuah alat yang memungkinkan pengguna Untuk dapat berbagi konten secara cepat pada hal layak Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa Menggambarkan sosial media sebagai bermacam-macam teknologi 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan petukaran user generate content Dari ketiga pendapat ini bisa digarisbawahi bahwa Media sosial adalah sebuah alat teknologi Dimana dengan alat itu kita bisa saling bertukar informasi Tetapi berbasis teknologi web Nah kira-kira seperti itu Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu Guru sekalian Menurut perkembangan teknologi web browser Bahwa perkembangan teknologi mengalami beberapa fase Yang pertama itu di static web Static web itu atau disebut dengan read-only web Disini teknologi ini mulai berkembang di era 90-an Dengan web 1.0 Dimana web statis atau read-only web ini Hanya berisi gambar dan teks saja Lalu yang kedua berkembang di web 2.0 Yaitu sekitar tahun 2005 Yang dikenal dengan dinamik web Berisi teks video animasi dan multimedia Disini sudah ada mengalami perubahan Mengalami perubahan yang tadinya statis menjadi dinamik Kemudian di fase berikutnya di 3.0 Atau disebut dengan semantic web Yang memiliki ciri-ciri umum seperti suitcase Happen and provide Nah disini perbedaannya Bahwa di web 3.0 Ini seolah-olah sebuah asisten pribadi bagi penggunanya Lalu kemudian sekarang masuk di web 4.0 Web 4.0 bisa disebut dengan simbiotik web Nah dimana disini ada interaksi simbiosis Antara manusia dan mesin Seolah-olah menyatu Nah itu perkembangan teknologi web browser Baik sahabat berkasi bawa dan guru Berkaitan dengan media sosial Apa sih manfaat sosial media Yang pertama tentu sebagai sarana belajar Disini bisa mendengarkan Dan juga bisa menyampaikan Melalui media sosial Yang kedua sarana dokumentasi Administrasi dan integrasi Kenapa? Karena dengan media sosial Bisa kita mendokumentasikan Seluruh kegiatan-kegiatan melalui medsos Kemudian yang ketiga Sebagai sarana perencanaan Strategi dan manajemen Dan yang keempat Yaitu sebagai sarana kontrol Evaluasi dan pengukuran Nah itu 4 manfaat sosial media Lalu kemudian Kita akan menyampaikan Ada 14 karakteristik Dari media sosial Yang pertama Kualitas Nah disini Distribusi pesan Melalui media sosial Memiliki berbagai variasi Yang tinggi Mulai dari kualitas Yang sangat rendah Hingga kualitas Yang sangat tinggi Nah itu Satu karakternya kualitas Yang kedua Jangkauan Teknologi media sosial Bersifat desentralisasi Tidak bersifat hirarki Artinya disini Jangkauan Media sosial Sangat luas Yang ketiga Frekuensi Nah ini Media sosial Ditentukan dengan jumlah Waktu yang digunakan Oleh pengguna Untuk mengakses Media sosial tiap harinya Frekuensi Itu karakteristiknya Lalu yang keempat Karakteristik media sosial ini Aksibilitas Yaitu Kemudahan media sosial Untuk diakses oleh pengguna Aksibilitas Kemudian yang kelima Karakteristiknya Interaktifitas Yaitu Kemampuan individu Untuk mengontrol informasi Dan berpartisipasi secara aktif Dalam berkomunikasi Bermedia komputer Interaksi lah gitu Kemudian yang keenam Segera Waktu yang dibutuhkan Pengguna media sosial Untuk berkomunikasi Dengan orang lain Secara instan Cepat Nah itu karakternya Kemudian yang ketujuh Karakteristiknya Yaitu Tidak permanen Artinya apa? Bahwa pesan dalam media sosial Dapat disuting Sesuai dengan kebutuhan Nah Kemudian yang kelima Identity Yaitu Pengaturan identitas Para pengguna Dalam sebuah media sosial Menyangkut nama Usia Jenis kelamin Profesi Lokasi Serta foto Itu mudah sekali Untuk diakses Kemudian yang ke sembilan Conversation Yaitu pengaturan identitas Para pengguna dalam sebuah media sosial Menyangkut nama Usia Jenis kelamin Profesi Lokasi Serta video Kemudian Sahabat edukasi Karakteristik yang ke sepuluh Relationship Artinya Para pengguna terhubung Terkait dengan pengguna lainnya Ini sangat Sangat mudah Kemudian yang ke sebelah Sharing Yaitu apa? Pertukaran Pembagian Serta penerimaan konten Berupa teks Gambar Atau video yang dilakukan Oleh para pengguna Yang ke dua belas Print scene Yaitu menggambarkan Apakah para pengguna Dapat mengakses pengguna lainnya? Nah Itu karakteristik yang ke dua belas Lalu karakteristik yang ke tiga belas Reputation Pengguna dapat mengidentifikasi orang lain Serta dirinya sendiri Dan yang terakhir Karakteristik media sosial Itu grup Yaitu Pengguna dapat membentuk komunitas Dan sub-komunitas Yang memiliki latar belakang minat Atau demografi Nah itu Karakteristik dari Media sosial Baik sahabat edukasi sekalian Apa saja Atau jenis-jenis Yang termasuk ke media sosial Nah jenis-jenis Yang termasuk kepada media sosial Di sini ada Empat jenis media sosial Yang pertama Relationship And media sharing network Yaitu Jenis media sosial Ini memudahkan pengguna Untuk berkomunikasi Melalui satu tempat Yaitu Pada dingding Atau walls Timelines Atau private machine Messenger Dan membentuk grup Atau jaringan Contoh Misalkan Facebook Instagram Twitter LinkedIn Dan Google Plus Nah itu Jenis yang pertama Jenis yang kedua Social publishing platform Yaitu Melalui jenis sosial media ini Pengguna dapat menulis tulisan Yang dapat dibagikan Untuk dibaca Antara sesama pengguna Apalagi Bila sahabat Mengkomunikasikan Konten teks Dengan konten video Seperti gambar Atau video Maka sahabat Bisa menggunakan Blog Contohnya Blog Wordpress Blogger Twitter Facebook Fanpage Dan Youtube Nah itu Jenis yang kedua Yaitu Social publishing platform Kemudian jenis yang ketiga Dari media sosial Adalah Interest based network Yaitu Satu kelebihan Yang diberikan oleh Sosial media Adalah Kemudahan Kemudahan Dalam mempertemukan Sekumpulan orang Dengan minat yang Sama Tidak peduli Seberapa Spesifikasi Hobi yang dicari Saat ini Sudah cukup banyak Komunitas yang berkembang Dengan bantuan Sosial media Contohnya Facebook group Misalkan Interest Google plus Community Dan lain-lain Lalu Jenis media sosial Yang keempat Online review And Discussion forum Yaitu Jenis media ini Sangat membantu Pengguna Ketika mencari Informasi yang valid Tentang sesuatu yang Dibutuhkan Nah biasanya Pengguna akan Mendapatkan banyak Informasi Melalui online review Dan membaca Testimoni dari Para netizen Melalui diskus Inform Contoh dari Jenis media sosial ini Misalkan Tripadvisor Zomato Google review Dan lain-lain Nah itu Empat jenis Media Sosial Yang berkembang Saat ini Baik Sahabat edukasi Sebagai rangkuman Dari KB 4.1 Dari model 4 ini Bahwa Yang disebut dengan Sosial media Digambarkan sebagai Bermacam teknologi Yang digunakan Untuk mengikat Orang-orang Kedalam suatu Kolaborasi Sehingga Disana Akan terjadi Bertukar informasi Dan berinteraksi Melalui isi pesan Yang berbasis Web Atau internet Yang kedua Kemunculan Sosial media Seiring dengan Perkembangan teknologi Di web 2.0 Yang bersifat User generate content Nah Dan memungkinkan Penggunanya Untuk menjadi Active user Yaitu Pengguna dapat Berperan sebagai Pembuat konten Berbagai konten Mengunggah konten Dan berinteraksi Dengan Sama pengguna lainnya Yang ketiga Jenis-jenis Sosial media Relationship And media sharing Network Kemudian ada Social publishing platform Dalam hal ini adalah Blog dan micro blog Kemudian internet Based network Kemudian online Review and Diskussion forum Yang keempat Karakteristik Sosial media Ada kualitas Jangkauan Frekuensi Flexibilitas Interaktivitas Segera Tidak permanen Identity Composition Relationship Sharing Present Reputation Group Nah itu Pembahasan Singkat Review dari Materi Modul 4 Di KB 4.1 Baik Sahabat Edukasi Bapak dan Ibu Guru Kita masuk Ke Modul 4 Di KB 2 4.2 Yaitu Tentang Strategi Pemanfaatan Sosial media Untuk Pembelajaran Nah Disini Bapak dan Ibu Sekalian Pemanfaatan Media sosial Dalam Pembelajaran Yang pertama Tentunya Yang harus kita Lakukan Adalah Menentukan Topik Tentukan Topiknya Dulu Yang kemudian Yang kedua Baru Menentukan Jenis Sosial media Apa yang Cocok Untuk Pembelajaran Nah Setelah itu Yang ketiga Tentukan Tujuan Dari Pemanfaatan Sosial media Tersebut Nah Itu Teknik Cara Menggunakan Media Sosial Dalam Pembelajaran Jadi Ada Tiga Tahapan Tentukan Topik Kemudian Tentukan Jenis Media Sosial Dan Kemudian Yang ketiga Tentukan Tujuannya Lalu Sahabat Edukasi Bapak dan Ibu Guru Strategi Media Sosial Untuk Pembelajaran Ini Bisa Digunakan Atau Bisa Menggunakan Misalkan Menggunakan Instagram Dan Dalam hal Ini Misalkan Guru Membuat Bahan Materi Dari Topik Yang Sudah Ditentukan Nah Contohnya Misalkan Berupa Infografis Yang Siap Untuk Diunggah Melalui Akun Instagram Sebagai Bahan Diskusi Dan Siswa Dapat Memberikan Feedback Di Kolom Komentar Terkait Materi Yang Sudah Diunggah Oleh Gurunya Selain Itu Juga Bisa Media Pembelajaran Berbasis Proyek Melalui Instagram Dan Facebook Nah Langkah Langkahnya Pertama Tentu Menentukan Topik Proyek Yang Akan Dilakukan Misalkan Proyek Siklus Hidrologi Misalkan Lalu Yang Kedua Si Guru Membentuk Kelompok Siswa Yang Ketiga Setiap Kelompok Mengamati Siklus Hidrologi Dari Berbagai Sumber Kemudian Yang Keempat Setiap Kelompok Membuat Infografis Hasil Pengamatan Dantang Siklus Hidrologi Lalu Yang Kelima Setiap Kelompok Mengunggah Hasil Infografis Ke Akun Sosial Media Berupa Instagram Atau Facebook Nah Salah Satu Anggota Kelompok Dengan Mention Akun Sosial Media Gurunya Kemudian Yang Kenam Setiap Kelompok Wajib Memberi Respon Terhadap Hasil Tugas Masing-masing Kelompok Melalui Kolom Komentar Nah Itu Apabila Peman Strateginya Menggunakan Project Melalui Instagram Maupun Facebook Lalu Selanjutnya Bapak Nabi Sekalian Hal Yang Paling Penting Dalam Memanfaatkan Media Sosial Adalah Kebijakan Nah Disini Diperlu Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Yang Pertama Tentu Jangan Asal Posting Konten Karena Kalau Asal Posting Konten Ini Juga Akan Selain Tidak Bermanfaat Dan Membahayakan Yang Kedua Hati-hati Tidak Perlu Detail Mencantumkan Informasi Kenapa Karena Tidak Jarang Kejahatan Kejahatan Yang Ditimpulkan Dari Media Sosial Karena Terlalu Public Kita Terlalu Mempublish Hal-hal Yang Memang Tidak Terlalu Penting Kemudian Yang Ketiga Tentu Bijak Dalam Ini Hal Jaga Etika Walaupun Kita Bermedia Sosial Tetapi Etika Itu Tetap Dijaga Kemudian Yang Keempat Terlalu Waspada Dan Jangan Langsung Percaya Nah Ini Media Sosial Kan Sering Beredarnya Hirup Pikuknya Termasuk Hoak Dan Sebagainya Nah Itu Harus Waspada Jangan Mindshare Tetapi Harus Bijak Dalam Membaca Narasi Kemudian Kemudian Yang Kelima Filter Akun Akun Yang Ditautkan Maksudnya Kita Harus Memfilter Akun Akun Mana Yang Kita Ikuti Jangan Asal Mengikuti Grup Misalkan Nah Itu Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Nah Demikian Bapak Dan Sekalian Materi Modul 4 KB 1 Dan KB 2 Merupakan Modul Terakhir Dari Pembatik Level 1 Di Tahun 2021 Selamat Mengikuti Ujian Semoga Sukses Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh